Selamat siang, kembali lagi di kanal Youtube saya ya. Jadi selamat siang untuk teman-teman semua yang berkenan untuk menyaksikan video ini. Semoga selalu sehat ya di kondisi pandemi seperti sekarang ini. Oke, jadi pada video kali ini kita akan membahas topik mengenai investasi. Jadi sudah lama kanal ini tidak membahas tentang topik investasi ya. Dan saya mencoba untuk menyusun video ini itu dikarenakan ada beberapa permintaan dari rekan-rekan mahasiswa yang mulai mencoba untuk berinvestasi pada aset kripto. Jadi kalau kita ketahui cryptocurrency atau mata uang digital atau aset kripto itu sekarang menjadi instrumen investasi yang menarik juga. Terutama untuk generasi muda atau generasi milenial yang baru mulai untuk berinvestasi. Nah di video ini saya mencoba untuk memberikan pandangan saya tentang bagaimana proses investasi di aset kripto, kemudian resiko-resiko investasinya seperti apa, dan gambaran bagaimana mungkin cara kerja atau cara kita untuk melakukan pengambilan keputusan ya terkait dengan investasi di aset kripto. Jadi investasi di aset kripto ini sangat mungkin topiknya baru, berbeda dengan instrumen investasi lain mungkin seperti reksadana atau saham yang memerlukan analisis yang banyak. Tapi di aset kripto dari pengalaman saya, saya mencoba untuk melakukan analisa sampai akhirnya saya mengambil keputusan investasi untuk instrumen investasi misalkan seperti aset kripto. Oke kita mulai saja ya video kali ini, jadi sebelum kita tampilkan grafik atau tren dari investasi di aset kripto itu ada baiknya teman-teman yang akan memulai investasi di aset kripto itu membaca paper ini ya. Jadi paper dengan judul Bitcoin, a peer-to-peer electronic cash system, itu ditulis oleh Satoshi Nakamoto yang sampai sekarang kita juga belum jelas ya siapa Satoshi Nakamoto ini. Jadi ada beberapa video di Youtube yang saya tonton yang mencoba untuk mencari keberadaan dari Satoshi Nakamoto. Dan sebagai perhatian juga bahwa paper ini tidak terbit di jurnal dengan peer review, artinya paper ini tidak terbit di jurnal ya. Kita dapatnya itu dari websitenya bitcoin.org, jadi paper ini belum dibaca atau diperiksa oleh pakar terkait ya dalam bidang ini misalkan. Jadi teman-teman yang memahami mungkin di bidang teknologi informasi mungkin bisa mempelajari lebih lanjut paper ini dan mungkin karena ada informasi yang belum direview oleh orang lain sehingga teman-teman harus hati-hati juga membaca paper ini. Jadi sekali lagi paper ini tidak terbit di jurnal yang peer review, jadi paper ini murni dituliskan oleh Satoshi Nakamoto. Jadi mungkin ada beberapa informasi yang belum jelas dan harus kita konfirmasi dulu ke paper lain yang sejenis yang meliti juga tentang cryptocurrency ini. Jadi secara teknis ini berbicara tentang bagaimana cara kerja dari blockchain, kemudian cara kerja dari cryptocurrency itu sendiri. Mungkin secara teknis ini lebih ke teman-teman di informatika ya, karena saya sendiri juga tidak terlalu memahami tentang secara teknisnya. Tapi yang menarik di sini dia memasukkan unsur privacy, jadi penyusun ini juga memikirkan tentang bagaimana privacy terkait dengan mekanisme dari cryptocurrency ini. Dan referensinya sangat sedikit ya, dan ketika saya telusuri juga mungkin masih kurang gitu. Jadi mungkin teman-teman yang memiliki paper yang terkait dengan cryptocurrency itu bisa dituliskan juga di kolom komentar. Cuma yang menarik dari paper ini adalah di bagian pertama dari abstraknya ya, ini dituliskan bahwa ini yang menarik yang harus teman-teman mungkin di bidang ekonomi ya. Jadi dia menulis, Jadi peer-to-peer electronic cash system ini maksudnya berarti kita bisa mengirimkan pembayaran ya secara langsung dari satu pihak ke pihak lain, tanpa melalui institusi keuangan gitu. Jadi mungkin kalau selama ini kita mengenal ada industri perbankan, ada bank sentral, berarti dengan kata lain bahwa sistem cryptocurrency ini tidak memerlukan pengawasan ya dari institusi keuangan, atau tidak melalui mekanisme dari institusi keuangan. Artinya kita memiliki uang digital itu sendiri, kemudian bisa mencarinya dan bisa melakukan pembayaran gitu ya, kalau saya terjemahkan, tanpa melalui sebuah institusi keuangan. Kemudian di sini ada istilah digital signatures, atau tanda tangan digital, yang mungkin teman-teman dari bidang teknologi informasi bisa memahami apa maksudnya ya. Jadi intinya bahwa kalau kita lihat dari sisi ekonomi dan bisnis bahwa cryptocurrency ini adalah sebuah sistem pembayaran dari satu pihak ke pihak lain tanpa melalui institusi keuangan, atau tidak diperlukan adanya pengawasan dari bank sentral misalkan. Kalau di dalam sebuah negara itu kan setiap negara memiliki bank sentral yang mengatur tentang mekanisme peredaran uangnya misalkan. Jadi kalau kita menggunakan cryptocurrency ini maka aktivitas transaksinya tidak perlu lagi melalui institusi keuangan atau melalui bank sentral di sebuah negara. Nah itulah yang menyebabkan kemudian beberapa negara mulai mengambil sikap ya terkait dengan cryptocurrency ini, misalkan mereka mencoba untuk melarang cryptocurrency ini untuk dipakai sebagai alat pembayaran dalam perdagangan daring misalkan. Tapi ada juga beberapa negara yang mulai mencoba untuk mengadopsi sistem ini dalam keuangan negara mereka. Jadi ini paper yang harus dibaca oleh teman-teman semua yang ingin memahami tentang bagaimana cara kerja bitcoin atau cryptocurrency yang lain dan juga bisa dibaca paper-paper yang lain. Oke dari sini kita bisa memahami poin pentingnya bahwa transaksi dengan menggunakan cryptocurrency itu tidak melalui institusi keuangan. Kalau kita lihat dari sisi ekonomi dan bisnis ya. Dan di Indonesia sendiri pemerintah telah menetapkan secara resmi bahwa cryptocurrency atau aset crypto itu tidak bisa dipergunakan secara langsung untuk alat pembayaran. Jadi belum resmi sebagai alat pembayaran di Indonesia. Jadi kita tidak bisa berbelanja daring dengan menggunakan aset crypto di Indonesia. Atau cryptocurrency itu belum dipakai sebagai alat pembayaran yang sah di Indonesia. Nah teman-teman yang ingin membaca tentang bagaimana praktek bitcoin di Indonesia itu harus masuk ke website-nya Bapepti. Bapepti itu adalah bagian dari kepanjangannya itu adalah badan pengawas perdagangan berjangka komoditi. Jadi sekali lagi aset crypto ini tidak diatur oleh otoritas jasa keuangan ya. Karena tidak dipakai sebagai alat pembayaran yang sah. Sehingga di Indonesia segala praktek perdagangan aset crypto dan penggunaannya itu diatur oleh badan pengawas perdagangan berjangka komoditi yang berada di bawah Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. Jadi di Indonesia itu secara aturan bahwa aset crypto itu masuk sebagai komoditas ya. Bukan sebagai alat pembayaran yang sah. Jadi peraturan pemerintah telah mensyaratkan bahwa aset crypto itu bisa dipakai sebagai instrumen investasi. Dengan kata lain aset crypto itu adalah komoditas. Dan itulah yang menyebabkan aset crypto diatur oleh badan pengawas perdagangan berjangka komoditi dan bukan dari otoritas jasa keuangan. Jadi nanti kalau teman-teman berinvestasi di aset crypto pastikan bahwa platform itu sudah terdaftar dan diawasi oleh BAPEPTI. Jadi pastikan perusahaannya, aplikasinya, platformnya, di websitenya itu sudah tertulis, terdaftar dan diawasi oleh badan pengawas perdagangan berjangka komoditi. Jadi teman-teman yang ingin memulai investasi atau perdagangan pada aset crypto ini harus membaca aturan ini terlebih dahulu dan aturan-aturan yang lain yang ada di website BAPEPTI. Jadi mungkin di sini kita bisa lihat sekilas ya bahwa sekarang ada dasar hukum pengaturan perdagangan aset crypto. Kemudian ada tujuan pengaturan perdagangan. Ya aturannya dibuat rigid agar semua pihak ini merasa aman ya dan tidak ada pihak yang diuntungkan dalam perdagangan aset crypto ini. Oke ini daftar isinya, silakan nanti teman-teman bisa baca. Jadi latar belakangnya bahwa tanggal 24 September 2018 itu aset crypto diakui sebagai komoditas yang diperdagangkan di bursa berjangka. Jadi dia seperti komoditas lainnya yang diperdagangkan di sebuah bursa berjangka. Jadi poinnya di sini bahwa aset crypto tetap dilarang sebagai alat pembayaran namun sebagai alat investasi dapat dimasukkan sebagai komoditi yang dapat diperdagangkan di bursa berjangka. Jadi sekali lagi bahwa aset crypto di Indonesia itu dilarang sebagai alat pembayaran untuk segala jenis transaksi namun sebagai alat investasi ya dapat dimasukkan sebagai komoditi yang dapat diperdagangkan di bursa berjangka. Jadi seperti komoditas-komoditas lain yang ada di bursa berjangka. Kemudian jadi ini hasil kajiannya bahwa aset crypto itu telah berkembang luas di masyarakat. Kemudian dasar hukumnya nanti teman-teman bisa baca. Jadi dasar hukumnya tentu untuk melindungi semua pihak yang terlibat dalam peragangan atau investasi aset crypto ini. Tujuannya pertama ya jelas memberikan kepastian hukum, kemudian memberikan perlindungan kepada pelanggan dari kerugian ya mungkin investor juga. Kemudian memfasilitasi pertumbuhan dan perkembangan aset crypto, mencegah penggunaan aset crypto ini untuk pencucian uang dan tindak pidana lainnya. Jadi aturan-aturan di BAPTEPTI dan pemerintah itu tujuannya untuk empat ini terkait dengan perdagangan aset crypto di Indonesia. Kemudian di BAPTEPTI itu harus ada pendaftaran untuk pedagang fisik aset crypto. Jadi aturan ini, jadi teman-teman yang nanti mau berinvestasi atau melakukan perdagangan aset crypto di sebuah perusahaan tertentu atau pedagang tertentu itu harus melihat aturan ini. Kemudian ini adalah skema pendaftarannya, kalau memenuhi persyaratan ya berlaku satu tahun ya, kemudian memenuhi persyaratan ya pedagang fisiknya, jadi pedagang fisik gitu. Jadi teman-teman harus melihat daftar pedagang fisik aset crypto yang sudah terdaftar di BAPTEPTI. Ini syaratnya, kemudian kewajiban dari pedagang dan pelanggan atau pembeli aset crypto sudah ada. Kemudian ini mekanismenya ya, yang harus kita pahami bersama bahwa ini adalah investor atau pembeli lah ya, atau pelanggan istilahnya disini yang membeli aset crypto. Ini pedagang fisik yang dia harus terdaftar di BAPTEPTI. Jadi teman-teman harus melihat secara berkala pedagang-pedagang fisik aset crypto yang terdaftar di BAPTEPTI. BAPTEPTI. Kemudian ini adalah aturannya, marginnya 30% di keuangannya ya. Kemudian bursa berjangka, ada pengelola tempat penyimpanan, depositori, ini biasanya penyimpan aset kriptonya dan juga uang dari investor. Kemudian ada lembaga kliring berjangka yang untuk catatan keuangan. Bursa berjangkanya ini tujuannya untuk referensi harga ya, untuk melihat perubahan harga permintaan dan penawaran dari sebuah aset kripto tertentu. Jadi ini mekanismenya. Jadi kalau kita ada di posisi sebagai pembeli atau investor berarti kita ada posisi ini, pelanggan ya. Oke ini adalah gambar mekanismenya. Jadi calon pelanggan membuka rekening, jadi istilahnya ada KYC ya. Kalau teman-teman nanti membuat akun di beberapa platform, misalkan rekeningku, peluang, dan yang lainnya, itu pasti ada verifikasi untuk KYC kita. Kemudian pelanggan menyetorkan dana. Oke, kemudian 70% dananya akan disimpan pada lembaga kliring dan 30%nya akan disimpan pada pedagang komoditi aset kripto. Jadi seperti komoditas di bursa berjangka. Oke, jadi teman-teman yang ingin mengetahui tentang aset kripto, aturan-aturannya silahkan masuk ke website Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi. Dan di sana sudah lengkap sekali, ada banyak sekali aturan yang terkait dengan aset kripto. Jadi sebelum teman-teman membeli atau berinvestasi di aset kripto, saran saya yang pertama teman-teman harus memahami dulu cara kerja dari aset kripto tersebut. Ada banyak paper yang sudah membahas cara kerjanya, jadi ini adalah paper pertama, kalau tidak salah ini terbit 2009 atau 2008. Karena tidak ada keterangan terbitnya dan seterusnya, jadi ini memang agak susah untuk ditelusuri. Jadi pertama adalah pelajari aturannya, eh sorry, cara kerjanya atau mekanisme kerja dari aset kripto atau cryptocurrency tersebut. Kemudian berikutnya itu adalah mempelajari aturan-aturan yang ada di Indonesia terkait dengan aset kripto. Jadi salah satu rekomendasi saya bacalah aturan-aturan dari website Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi, terutama terkait dengan daftar-daftar pedagang aset kripto yang sudah terdaftar di BAPETI. Itu tujuannya untuk menghindari potensi misalkan investor kehilangan uang akibat perdagangan di bursa berjangka dari aset kripto ini. Jadi sekali lagi ini bukan alat pembayaran yang sah, tapi ini adalah instrumen investasi yang sudah diakui oleh pemerintah. Oke, setelah membahas tentang mekanisme dan aturan yang terkait, jadi kemudian kita bisa masuk ke chart-nya ya. Jadi saya juga baru mempelajari aset kripto ini. Jadi kita bisa lihat di tradingview.com ya. Kalau kita mau lihat sebuah aset investasi itu kan kita lihat dulu kapitalisasi pasarnya ya. Mana aset yang kapitalisasi pasarnya itu paling besar ya. Kalau kita lihat, itu kan sebenarnya jenis aset kripto itu banyak sekali ya. Mungkin sudah ada ratusan sekarang. Kalau kita lihat dari total market kapitalisasinya ya, dominannya itu kalau kita lihat per, kalau ini saya klik 3 bulan ya, itu yang paling besar itu adalah Bitcoin. Jadi dia berada di pada rentang ini, kemudian yang kedua itu adalah Ethereum, kemudian ini Others ya, Others itu mungkin aset-aset kripto yang lain dan seterusnya. Jadi kalau kita mau berinvestasi di aset kripto mungkin ya kita bisa berinvestasi awal dulu di aset-aset kripto yang memiliki kapitalisasi pasar yang besar. Berarti pilihan pertama adalah di Bitcoin dan yang kedua ada di Ethereum. Jadi kalau dari data ini kita lihat 3 bulan terakhir ya, itu kapitalisasi pasar Bitcoin yang paling besar dan yang kedua adalah Ethereum. Kemudian kita bisa lihat jenis-jenis ini ya, mungkin jenis-jenis masih loading. Kalau di Indonesia itu biasanya yang platform paling sering dipakai itu adalah rekeningku ya untuk melihat chart dari Bitcoin-nya atau mata uang digital yang lain ya. Kalau kita lihat di rekeningku, jadi saya biasa untuk mempelajari aset kripto ini ada di rekeningku. Kalau kita lihat di Indonesia yang ada di rekeningku ini ada banyak sekali aset kripto ya. Ada Elf, ada, oh ini sudah ada Kyber Network, ada Omisgo, kemudian ada Dogecoin, ada Balancer, Stellar, dan seterusnya. Jadi apa namanya ya, teman-teman sebelum berinvestasi ini mungkin harus mempelajari dulu masing-masing aset kripto ini penciptanya siapa, kemudian cara kerjanya seperti apa, dan seterusnya. Tapi kalau dia merupakan aset kripto tentu cara kerjanya itu harus sama dengan Bitcoin yang pertama kita bahas di paper dari Satoshi Nakamoto tadi. Jadi pentingnya di sini kata kuncinya adalah cryptocurrency is a fully decentralized, jadi terdesentralisasi, tidak tersentralisasi alias tidak diatur oleh institusi keuangan seperti mungkin bank sentral seperti itu ya. Jadi ini adalah, misalnya kita lihat Ethereum ya, kalau yang USD kita lihat misalkan. Jadi kita lihat grafik dari Ethereum. Jadi yang harus dipahami di sini bahwa di Ethereum ini atau di aset kripto ini dia tidak memiliki analisis fundamental ya. Jadi berbeda dengan misalkan kita berinvestasi di saham yang ada analisis fundamentalnya ya. Kalau menurut saya kita berinvestasi di aset kripto ini murni adalah analisis teknikal. Karena perubahan harganya itu hanya berasal dari perubahan permintaan dan penawaran yang ada di pasar. Jadi ya sama seperti komoditas kan, komoditas yang lain kan perubahan harganya didasarkan pada permintaan dan penawaran terhadap komoditas tersebut. Jadi sekali lagi ini tidak ada analisa fundamentalnya. Jadi bagi teman-teman yang ingin berinvestasi di aset kripto, maka teman-teman harus selalu mengecek atau memeriksa terkait dengan analisis teknikalnya atau tren harganya dan indikator yang lain. Misalkan kalau kita lihat dari tradingview.com ya, previousnya ini dibuka di rentang 1827. Sebelumnya kemudian dibuka di harga 1826. Kemudian sekarang dia berada di 1810. Jadi terjadi penurunan ya, sebesar minus 0,88% per satu Ethereum-nya dalam US Dollar. Kemudian days range-nya ini dari 1795 sampai 1841 untuk harganya. Oke, jadi ini adalah, jadi secara teknikal disarankan untuk buy ya, membeli. Jadi ini akan bergerak kalau dia teknikalnya itu bagus, maka dia akan strong buy, tapi kalau teknikalnya buruk, maka akan strong sell. Jadi yang menyebabkan perubahan harganya ya hanya besarnya permintaan atau penawaran dari Ethereum ini saja. Kemudian kalau kita masuk ke full future chart-nya ya, jadi ini seperti komoditas lain yang ada di bursa berjangka. Jadi teman-teman bisa cek juga terkait dengan harga permintaan dan penawaran dari komoditas lain yang ada di bursa berjangka ya. Oke, kemudian kalau kita lihat di ininya ya, ini kan tadi harganya sudah ya. Ini harganya di 1810, jadi terus akan berubah seiring dengan permintaan dan penawaran. Kemudian teknikalnya itu buy. Oke, nah kemudian kalau kita lihat di, dari ininya ya, dari chart-nya ini, mungkin kalau kita lihat dari bulan yang paling banyak ya. Nah ini kan menarik ya, kalau di 2020 kan permintaan ya, atau transaksi permintaan untuk Ethereum ini kan masih sangat sedikit ya. Kita bisa lihat, ini bahkan kalau saya tarik di awal 2020, ini masih sedikit, dia paling tinggi juga ada di kemarin di 2011 Januari 2018. Apakah kita bisa dapat data yang lebih jauh atau enggak ya. Jadi mulai dari 2018 kita bisa lihat ya, ini paling tinggi. Kemudian dan sekarang di 2021 dia sudah paling tinggi juga di sini. Dan ini menunjukkan harganya juga ya, kalau kemarin itu sekitar Rp1369, dan sekarang itu sudah di Rp1933 ya harganya. Oke, jadi permintaan paling besar itu kemarin kalau di 2020 masih flat gini ya, masih belum terjadi kenaikan dan mulai awal tahun kemarin Ethereum sudah mulai masuk sebagai salah satu aset crypto yang menarik untuk gerasi milenial. Jadi mulai 1 Januari 2021, kemudian naik dan sekarang puncaknya kemarin ada di sini ya, di 19 Februari 2021. Mungkin juga nanti setelah ini dia akan naik lagi melampaui yang tanggalnya di 19 Februari 2021. Jadi dengan chart ini kita bisa tahu bahwa permintaan terhadap aset crypto itu semakin meningkat gitu ya, mungkin dari seluruh dunia atau mungkin dari Indonesia juga semakin meningkat. Sehingga bukan tidak mungkin aset crypto ini akan menjadi investasi yang menarik di kemudian hari. Jadi sama seperti komoditas, semakin tinggi permintaannya maka akan berpengaruh juga terhadap fluktuasi harganya. Jadi ini murni adalah analisis teknikal dan tidak ada analisis fundamentalnya ya, seperti yang kita ketahui di saham misalkan. Kalau di rekeningku, misalnya kita lihat Bitcoin ya, kita coba cek. Jadi ini banyak sekali ada mata uang aset crypto-nya ya, mata uang digitalnya. Jadi kalau saya sarankan teman-teman yang mau investasi dulu mungkin bisa masuk ke Bitcoin dan Ethereum juga. Karena kapitalisasi basarnya paling besar dan kita lihat juga likuiditasnya apakah tinggi atau rendah gitu ya. Tapi kalau yang meminta banyak tentu kalau kita udah punya aset itu sekarang dan mau dijual juga gampang gitu. Jadi teman-teman harus cek juga mana aset-aset crypto ini yang punya likuiditas yang tinggi juga. Sama kita lihat Bitcoin ya. Oke ini yang, ini di Indonesia tuh dunia ya. Jadi ya anggap aja kita ini di dunia lah ya. Karena saya belum punya akun di rekeningku. Jadi ini seperti analisis teknikal. Jadi ini adalah history-nya ya atau trading history-nya. Jadi kalau dia, apa namanya, hijau berarti dia membeli. Kalau merah berarti dia menjual. Jadi dari, di sini kita lihat bahwa ada yang beli 500 ribu, ada yang beli sampai 10 juta ya. Ini kalau nggak salah berarti pembeliannya sampai 10 juta rupiah berarti. Oke ini trading history-nya. Kemudian ini adalah kondisi market-nya. Dimana Bitcoin sekarang itu per Bitcoin-nya sudah mencapai 826 juta ya. Karena ekannya 3,1%. Kemudian kalau Ethereum ini, per Ethereum-nya satunya sudah mencapai 26 juta rupiah berarti. Jadi yang paling mahal masih Bitcoin. Jadi ada juga yang murah, TRX. Itu cuma teman-teman harus melihat dulu kualitas dari Bitcoin-nya ya. Eh sorry, dari aset kriptonya. Jadi harus dilihat atau mungkin kalau dia punya website silahkan masuk di website-nya seperti itu. Kemudian di sini adalah transaksi beli dan jual ya yang mempengaruhi harganya. Jadi di sini harganya di 827.130 ya mengalami kenaikan. Dan di sini juga 827.130. Jadi harga Bitcoin yang 827.130 ini didapat dari permintaan dan penawaran yang ada di sini. Berarti ini adalah sisi dari pembeliannya ya. Kemudian yang di sini adalah penjualan dari Bitcoin-nya. Inilah yang mempengaruhi harganya dia. Jadi sama seperti komoditas yang ada di bursa berjangka. Jadi kalau kita beli, misalkan kita beli ini ya. Berarti nggak bisa ya, harus login ya. Coba kita cek kalau beli 1 juta. Nah kalau kita beli 1 juta itu dapatnya adalah 0,00121 Bitcoin gitu. Jadi ya karena harga per 1 Bitcoin-nya adalah 827 juta. Jadi sudah luar biasa ya. Oke, kemudian kita bisa lihat trend-nya ya. Misalkan kita lihat 1 bulan terakhir. Oke, ini 1 bulan ya. Kemudian ini ada garis-garis MA-nya juga bisa dimatikan juga. Tapi kita bisa hidupkan ya. Jadi kalau kita lihat ini mulai meningkat kembali. Mulai tanggal 20 Oktober kalau nggak salah berarti ya. 20 Oktober. Kemudian ini adalah 20 Desember. Ini 21 Januari, 21 Februari, dan seterusnya gitu ya. Jadi ini per tanggal, ini per 2019 berarti ya. Berarti mulai naiknya dia di awal tahun 2021 ini. Mengakibatkan dia harganya itu mencapai 800, sekarang sudah 828 juta ya. Per 1 Bitcoin-nya. Oke, jadi sudah tinggi sekali ya. Kemudian di sini ada pergerakan MA-5-nya, moving average-nya, MA-20, MA-10, dan seterusnya. Jadi analisis teknikalnya sama persis seperti saham. Analisis teknikalnya. Atau sama seperti komoditas di bursa berjangka yang lain. Dan teman-teman yang harus lihat sebelum mulai berinvestasi tentu adalah banyaknya permintaan dan penawaran. Ada juga rekan-rekan yang menyampaikan bahwa beli aset kriptonya ketika harganya murah, kemudian jual ketika harganya tinggi. Kemudian ada juga yang bilang bahwa tren aset kripto itu nanti akan semakin naik, sehingga kita harus hold dalam jangka waktu yang lama, misalkan 5 tahun seperti itu. Jadi ya semuanya keputusan investasinya ada di teman-teman semua ya. Kalau merasa bahwa prospek dari aset kripto ini akan bagus di masa depan ya silakan untuk mulai investasi sekarang. Jadi ini adalah perbandingan dari Ethereum dan ini adalah dari Bitcoin. Yang Ethereum saya ambil dari Tradingview, kemudian yang Bitcoin saya ambil dari rekeningku.com. Jadi teman-teman yang mulai berinvestasi mungkin bisa masuk ke berbagai platform. Ada Pintu, kemudian ada Lunu ya kalau tidak salah, kemudian ada Rekeningku, ada Peluang, dan yang lainnya. Jadi silakan dicek daftar aplikasi atau platform yang sudah terdaftar dan diawasi oleh BAPPT terkait dengan perdagangan aset kripto di bursa berjangka. Jadi sekali lagi ini adalah komoditas sama seperti komoditas lain yang diperdagangkan di bursa berjangka. Kemudian saran saya adalah ada tiga ya, jadi kalau kita mau berinvestasi di aset kripto ini. Yang pertama adalah pahami cara kerjanya, Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, dan yang lainnya silakan dipahami cara kerjanya. Mungkin kalau ada website resminya teman-teman bisa langsung masuk ke website-nya. Kemudian pahami juga aturan ya yang terkait dengan investasi aset kripto atau perdagangan aset kripto di Indonesia. Jadi teman-teman harus sering-sering masuk ke website dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi untuk melihat aturan yang terbaru, kemudian daftar pedagang aset kriptonya yang terdaftar dan diawasi oleh BAPPT. Kemudian kalau sudah mau berinvestasi ya, mau tidak mau harus melangkan waktu untuk selalu mengecek permintaan dan penawaran dari aset kripto yang kita punya. Jadi kalau saran saya kalau baru mulai berinvestasi di aset kripto ya, kita harus memegang aset kripto yang punya misalkan kapitalisasi pasar paling besar. Kalau tadi itu ada bitcoin dan juga adalah ethereum. Kalau bitcoinnya itu per satu bitcoinnya itu sekarang sudah 825 ya, jadi turun. Kalau tadi kan 828 dan sekarang sudah turun lagi 825, tapi secara umum secara harian dia masih naik sekitar 2,81%. Jadi mungkin bisa teman-teman pegang yang bitcoin atau ethereum yang memiliki kapitalisasi pasar yang besar seperti itu. Oke, jadi demikianlah video kali ini ya terkait dengan investasi di aset kripto. Jadi semoga video ini dapat bermanfaat ya, terutama bagi teman-teman yang ingin memulai terkait dengan investasi di aset kripto. Jadi aset kripto di Indonesia itu bukan sebagai alat penawaran yang sah dalam bentuk transaksi apapun ya. Jadi teman-teman nanti kalau bertransaksi di Indonesia dan diminta menggunakan aset kripto, jadi itu kita harus hati-hati dengan transaksi seperti itu. Jadi pemerintah melalui buktep di bawah kementerian perdagangan itu menetapkan bahwa aset kripto adalah komoditas sama seperti komoditas lainnya yang diperdagangkan di bursa berjangka. Jadi tidak boleh dipergunakan sebagai alat pembayaran dan hanya bisa dipergunakan sebagai instrumen investasi. Dan sebagai penutup juga bahwa investasi di aset kripto ini kalau dari literatur itu adalah high risk return ya. Return atau imbal hasil yang kita terima itu bisa sangat besar tapi resikonya juga bisa sangat besar pula. Jadi pastikan investasinya itu investasi yang mempergunakan uang yang tidak akan kita segera pakai ya. Kecuali mungkin teman-teman tujuannya untuk trading ya tidak apa. Tapi kalau untuk investasi jangka panjang pakailah uang-uang yang dalam tanda petik misalkan uang dingin. Yang memang khusus kita pakai tanpa harus mengorbankan tingkat konsumsi kita gitu. Jangan sampai kita investasi di aset kripto tapi nanti kualitas konsumsi kita itu berkurang. Jadi tidak seperti itu juga ya. Jadi bijaklah untuk mengelola portfolio kita seberapa besar kita alokasikan dana kita untuk investasi di aset kripto. Seberapa besar juga alokasi dana kita di investasi yang cenderung lebih kecil. Jadi sekarang sebagai investor kita harus mengatur portfolio kita alokasi dananya sehingga kita bisa mendapatkan embal hasil yang bagus tapi juga kita bisa mengatur tingkat resiko dari yang bisa kita terima. Oke demikian video kali ini tentang investasi untuk di aset kripto ya. Jadi bagi teman-teman yang mau berinvestasi silahkan pakai platform yang sudah ada tapi pastikan bahwa platformnya atau websitenya atau aplikasinya itu sudah terdaftar dan diawasi oleh BAPEPTI dari Kementerian Perdagangan. Oke terima kasih demikian video kali ini. Semoga bermanfaat. Bisa sukai, sebarkan dan langganan di kanal ini ya untuk memberikan dukungan agar kanal ini bisa memberikan informasi yang bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa berikan kritik dan saran serta komentar yang membangun di kolom komentar. Oke terima kasih banyak sekali lagi saya ucapkan semoga teman-teman semua dalam kondisi sehat ya. Kita kembali lagi di video berikutnya nanti ya. Terima kasih.